Baik pemirsa kita beralih ke informasi lain, kebiasaan buruk membuang sampah bukan pada tempatnya, masih menjadi budaya sebagian warga Jakarta. Sebagai antisipasi pencegahan banjir, UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI membagi-bagikan karung secara cuma-cuma untuk warga di Bantaran Kali, Gendong di Penjaringan Jakarta Utara. Dengan peralatan seadanya, bahkan menggunakan tangan kosong, Petugas UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta kembali membersihkan tumpukan sampah di Kali, Gendong, Penjaringan Jakarta Utara. Pembersihan sudah berulang kali dilakukan melalui program gerebek sampah, namun Bantaran Kali masih saja dipenuhi sampah rumah tangga, terutama sampah jenis plastik. Masih rendahnya kesadaran warga dalam membuang sampah membuat petugas berinisiatif membagi-bagikan karung gratis untuk dijadikan tempat sampah. Menurut seorang warga, kebiasaan membuang sampah di Kali, Gendong karena tidak berjalannya layanan pengangkutan sampah di lingkungannya. Dengan dibagikannya karung-karung, petugas berharap warga tidak lagi membuang sampah ke Bantaran Kali yang membuat aliran Kali menyempit. Habis nggak ada yang ngambilin, baru sekarang ini kan digiatin kebersihan. Dulu memang ada, pakai kerobat, jadi sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang kan ada gigatan lagi nih, malah bagus. Tiap hari rutin kita. Tapi masih tetap banyak begini? Tetap aja banyak. Karena ya itulah, kurangnya kesadaran. Sangat berat ya, sangat susah. Pencemaran sampah di Kali Gendong, Jakarta Utara sudah sejak lama terjadi. Dibutuhkan upaya lain dari pemerintah DKI untuk meningkatkan kesadaran warga sehingga tidak ada lagi warga yang membuang sampah ke Kali. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, Ayus melaporkan.